Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel guru jalanan oke pada kesempatan ini saya akan berbagi tips yang ke 12 kali ini saya ingin membagikan tips yang mana tips itu sangat perlu saya rasa ya karena saya juga mengalaminya saat awal-awal dulu berlatih mobil jadi ini sangat penting untuk pemula kalau yang bukan pemula gak perlu ditonton ya ini buat pemula karena buat pemula itu nanti saat oper gigi pertama saat oper gigi, kali ini kita masalah saat oper gigi yaitu saat oper gigi seter bergerak tidak stabil kadang, kalau kita oper seternya ikut gerak nah kali ini saya ingin memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya supaya waktu sobat oper gigi seter tidak ikut bergerak karena kalau seter bergerak apalagi kecepatan tinggi itu akan sangat membahayakan ya kecepatan tinggi seter bergerak sangat bahaya apabila di sekitar kita ada kendaraan lain apalagi kita saat nyelip oper gigi seter bergerak nah gitu oke langsung saja kita ke caranya bagaimana ini nanti untuk caranya itu ada dua ya intinya ada dua apa inti dua itu nanti perhatikan videonya apa saja oke langsung saja kita ke jalanan supaya sobat tahu apa dua hal yang perlu diperhatikan tiga oke sobat kita langsung saja ke praktiknya ya kita chain ke kanan tekan kopling tekan kopling kita mulai jalan oke jadi tidak usah khawatir ya kalau sobat mengalami gejala yang mana saat sobat berkendara itu saat oper gigi itu seter ikutan bergerak biasanya seperti ini misalnya ini dua ya oper gigi tiga wah ikutan seperti ini gerak kadang seperti itu ketarik ya ini narik ini dorong ikut ini dorong ikut dorong ini narik ikut narik kadang seperti itu ini kan lain dorong coba biasanya seperti ini misalnya gigi tiga kita mau ngurangi gigi dua nah ketarik seperti ini ini ikut ketarik kalau tambah ikut ke dorong ke kiri ya itu sangat berbahaya ya apalagi saat kondisi ramai kalau jalanan sepi kita kecepatan rendah itu aman saja ya karena kita tidak akan nyinggol kanan kiri namun kalau kita dalam kondisi ramai hal seperti itu akan sangat berbahaya nah kenapa terjadi hal seperti itu nah itu karena tangan sobat itu belum bisa mengimbangi belum terbiasa kalau sudah terbiasa kan belum nyala ternyata yang bawah kita mulai dulu aja gak apa-apa nah kalau sudah terbiasa kan nah kalau belum terbiasa ya tadi belum terbiasa kan terbiasanya pakai setir dua seperti ini tangan dua nyetir itu nah kalau sudah terbiasa bisa dengan tangan satu seperti ini nah kalau pemula pakai tangan satu seperti ini akan sangat kesulitan grogi wah nanangi gerak-gerak gitu ya namun supaya sobat dalam mengoper setir itu bisa stabil biasakan belajar ya pakai setir tangan satu seperti ini nah santai seperti ini tangan satu karena waktu oper gigi kan tangan satu nyetir itu satunya kan di snelling maka nanti akan terjadi yang namanya goyang itu karena kaget yang awalnya pakai setir tangan dua berubah jadi tangan satu pas oper gigi aduh nah ikut pas ini narik ini ikut narik seperti itu namun kalau sudah terbiasa nah itu nanti tidak akan terjadi jadi seperti itu ya sobat jadi intinya adalah pembiasaan disini ya pembiasaan pembiasaan menggunakan tangan satu nah terutama tangan kanan ya karena gak mungkin kita ngoper pakai tangan kiri ya nah eh eh apa tangan kanan ngoper nah gak mungkin gini ya kita ngoper nah jadi kalau tangan kanus sudah terbiasa menggunakan tangan satu waktu tangan kiri lepas ngoper ini akan biasa aja gak akan ikut-ikut narik jadi seperti itu nah oke jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sobat harus tahu ya tadi kan ada dua ya intinya dua jadi inti untuk menyetir oper gigi tanpa setir bergerak itu ada dua yang pertama sobat harus hafal letak gigi ya persneling kalau gak hafal bahaya nanti lihat gini nah nabrak nanti ya seperti itu karena gak boleh kita lihat persneling itu kita harus fokus ke depan jadi yang pertama itu ya sobat harus hafal gigi persneling ganjil di depan genap belakang 1, 3, 5 depan belakang itu 2, 4 ya R untur kalau 6 ya 6 nah itu yang pertama langkah kedua sobat biasakan nyetir dengan tangan 1 nih seperti ini tangan kanan dulu stay ya tangan 1 dan ini ya nyetir tangan 1 kebiasa kebiasa kan ini harus bisa nyetir tangan 1 itu kalau masih awal memang nanti akan kesulitan namun kalau sudah terbiasa akan sangat enak ya jadi seperti itu jadi seperti itu bagaimana caranya untuk membiasakan diri supaya saat over personelling gas atau stir tidak ikut tertarik atau terdorong karena sangat bahaya ya bahaya sekali nah jadi setelah setelah ini apa tangan kanan dirasa sudah lumayan lelah ya misalnya lelah ganti tangan kiri seperti ini ya santai beberapa saat kalau dirasa sudah lumayan enak ganti kanan seperti itu seberapa lama nah terserah sobat BPM nya seberapa banyak ya jadi seperti itu ya oke nah sekarang tadi kan sudah lumayan jelas ya jadi ada dua cara bagaimana untuk membiasakan diri supaya saat over gigi itu tidak goyang setirnya ini kan gigi 4 nih ya saya mau mengurangi gigi 3 ya kalau tidak terbiasa ya ini gak goyang nih meskipun ini dorong gak ikut dorong saya nambah gigi 4 meskipun tarik ya gigi 4 meskipun tarik ini ya tidak gerak nah kan karena sudah terbiasa jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian ya video tips bagaimana caranya supaya sobat saat over gigi itu tidak perlu terpengaruh setirnya ya setirnya tidak terpengaruh tidak terpengaruh terjorong atau tidak terpengaruh tertarik karena seperti itu penyakit pemula itu wajar ya jangan khawatir itu wajar semua orang pemula pasti merasakan jadi saat mendorong seperti ini nah ini ikut kedorong saat menarik persneling ini ikut ketarik ke kanan jadi seperti itu jadi itu hal wajar dan lumrah bukan penyakit itu adalah perlu pembiasaan saja oke jadi saya ulangi sekali lagi ada dua intinya yang pertama hafalkan letak persneling karena tidak mungkin sobat gini lihat gini tidak mungkin bahaya nanti nabrak apalagi posisi kencang yang kedua latih tangan sobat dengan ngetir menggunakan tangan satu seperti ini kanan dilatih seperti ini kiri dilatih nanti kalau kanan kiri sudah terbiasa dan sudah hafal persneling saya jamin 100% saat oper gigi tidak akan goyang-goyang setirnya oke semangat semoga bermanfaat video kali ini dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar apapun pertanyaannya insyaallah akan saya bikinkan videonya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam just gandos selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.